Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya dapur ibu-ibu dapur subuh hari ini dapur subuh akan membuat baksa baksonya tuh dibuat di dapur subuh bahan-bahannya itu ada seledri dibotong kecil-kecil jadi bahannya disiapkan itu seledri terus bawang putih bawang merah terus ada apa nih sawi-sawi ya sawi setelah itu dapur subuh kali ini akan membuat baksa 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 ya jadi seledri nya dipotong kecil-kecil jangan dicincang lah dipotong-potong aja seledri nya sudah dipotong kecil-kecil jadi sentar dulu sebentar cuci sampai bersih salinya ini kayaknya dilepask satu-satu ya sudah jelek dibuang saja bagian langkahnya dipotong sementara di atas kompor ini ya ada ada nasi nasi tadi pagi yang dipanaskan jadi kalau orang bukis itu makannya apapun ya harus ada nasi jadi sawi yang sudah dibersihkan tadi itu dipotong-potong yang sudah dipotong itu ya di disiapkan di tempat ini sama teman ini nanti akan dicuci dicuci kembali nanti buat sih yang bumbunya bawang putih sama bawang merah itu digupas kemudian nanti akan di bawang merahnya juga dipotong-potong kasar ditambahkan sedikit merica secukupnya sesuai kemampuan lambung yang merica bawang putih bawang merah itu ditumpuk dalam satu wadah satu bulatkan tidak sampai halus banget sih ini disiapkan tempat teman-teman panci ukuran kecil karena sawinya akan direbus jadi ini cuma untuk merebus saja teman-teman merebus sawinya ini sawinya nanti ayur kuahnya nanti dipisahkan ya dipanaskan dulu ini nasinya orang bukis itu kalau makan ya apapun itu harus pakai nasi sambil menunggu sawinya direbus ini mie nya disiapkan teman-teman secukupnya sesuai dengan kebutuhan karena di keluarga kami perintukan makan ini ya minyak sebanyak ini kalau saya sih segini mie untuk satu porsi saling teman-teman siap nanti untuk direbus ini baksonya sudah disiapkan ini menunggu mendidih kalau sudah mendidih ya sewinnya ini dimasukkan ini aduk-aduk dirotakan ambil dimasak dengan api yang panas ini lumayan teman-teman kalau sudah itu digeriskan ditambahkan sedikit minyak sedikit saja dikasih minyak sedikit ini untuk masa duanya nanti teman-teman kemudian kumpulnya tadi di putih masukkan ini aromanya tercium aroma wanginya sudah tercium kemudian ditambahkan air teman-teman karena ini akan nanti jadi kuah pancinya ini teman-teman pakai panci Malaysia bisa lihat ini yang kuning berkembang-kembang ini di kampung kami tuh biasanya dinamakan panci Malaysia atau di kampung Bapak Ibu juga disebut panci Malaysia ini muat untuk 4 porsi ini diteriskan teman-teman selamat menikmati di tengah-teman yang bisa dilakukan nah selamat menikmati selamat menikmati